Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Kang opra wakil Omro kali ini saya mau bagi-bagi ilmu lagi Omri ya jadi ini ada masalah lagi di mobil saya Omri ya jadi masalahnya ini spele Omri ya cuman kalau tidak tahu ya bingung juga Omri ya jadi gini Omro buat mobil tua ini Omri ya mobil tua ini kan sering ada masalah Omri ya sering rewel Omri ya jadi dikit-dikit ada masalah dikit-dikit ada masalah kadang masalah yang sepilih seperti ini itu kalau kita awam kita enggak paham itu nanti jadinya dikit-dikit ke bengkel Omri ya dikit-dikit ke bengkel dikit-dikit ke bengkel jadi disini saya mau berbagi informasi sedikit masalah di lampu Omri ya jadi biar enggak sedikit-sedikit ke bengkel Omri ya jadi Omro nanti kalau misal ada yang mengalami hal yang sama Omri bisa ngelihat video ini dan semoga video ini nanti bisa bermanfaat Omri ya Oke jadi masalahnya ini untuk lampu utama saya itu redup sebelah ya jadi sudah dicek udah saya cek Omri ya untuk si kringnya itu bagus terus untuk eh lampunya sendiri juga sudah bagus saya coba pindah yang kanan ke kiri dan kiri ke kanan itu bagus tapi yang sebelah kanan ini ya ini tetap redup Omri ya Oke jadi disini saya tunjukkan dulu redupnya seperti apa ya saya Nyalakan ya Oke nah dari sini sudah kelihatan Omri ya yang sebelah kiri sana terang dan yang disini yang sebelah kanan ini redup ini redup nah yang ini terang sebelah kiri terang ya ini tadi sudah saya coba periksa-periksa jadi punya saya ini sudah pakai relay lampu saya matikan dulu lampunya Omro ya oke Omro jadi untuk ini punya saya ini ya ini punya saya sudah pakai relay lampu jadi disini ada si kringnya sendiri terus disini juga ada si kring lampu ini si kring bawaannya Omri ya jadi disini ada 10 ampere ini yang sebelah kiri dan yang ini sebelah kanan jadi kalau masalahnya yang sebelah kanan Omro cek bagian si kring yang ini 10 ampere ini ini sebelah kanan kalau yang masalah kiri cek yang ini ini yang sebelah kiri Oke jadi untuk yang pertama ya kalau misal redup seperti ini Omro coba ganti si kringnya si kringnya ditukar Oke punya saya tadi kan yang sebelah kanan Omro ya coba kita tukar si kringnya dulu sebelah kanan ini cabut ya tukar pakai ini ya baru oke coba dinyalakan dulu udah normal atau belum nah masih belum normal ya masih redup sana masih terang udah terang yang sana terang yang sini redup belum normal kalau sekiranya sudah diganti si kringnya dan masih belum normal nah disini Omro cek di bagian kabel nah ini ya ini kabel tadi sudah saya kelupas dan gak ada masalah gak leleh aman aja nah jadi ini gak perlu dibuka lagi si kring disini saya cek juga normal nah jadi selanjutnya Omro cek untuk masanya nah disini Omro ya ini disini ada tiga kabel nah ini disini ada tiga kabel Omro nah ini dibuat lampu dekat lampu jauh sama ground nah ini groundnya nah ini ya ini groundnya nah dia groundnya masuk ke sini nah ini coba Omro bongkar terus dibersihkan oke saya lepas dulu ini ya disini bisa dilihat ini ada karat-karatnya Omro ya jadi karat-karat ini bisa bikin gak maksimal Omro jadi coba digosok dibersihkan ya setelah dipersihkan coba dipasang lagi oke setelah dibersihkan sekarang kita coba lagi oke setelah dibersihkan sekarang kita coba lagi berduk ternyata ya kita cek lagi Omro masalahnya di mana coba kita lepas soketnya misalnya masalahnya itu gak jauh-jauh dari sini ya di soket atau di mana eh di soket atau ground segitu-gitu aja ya di kabel-kabel kalau gak ya di seek ring oke oh ini Omro nah disini saya menemukan masalahnya ini nah ini kabel buat ke ini ini kabel groundnya kelihatan gak oke ya nah ini ya nah ini nah ini Hai ini karat umur Oh karat tuh ya beda ya ini bagus nih ini kabel buat ke ground nah ini naik ke atas yang ke ground tadi yang kita bersihkan ini ya Oke kalau seperti ini kita coba buka soketnya ini bisa enggak ya jadi soketnya ini karat umur ya berkarat enggak tahu kenapa entah kena air atau dia kurang rapat jadinya ngefong atau gimana gitu ya nah ini bro Oh urus saya sebentar ini caranya Hai terlihat bisa diambil dahoh Hai coba ini dikeluarin dulu Oh bisa dikeluarin nah dia seperti ini om bro Oh ya nah dia seperti ini Hai patahin ya Hai jadi dia patah jadi dia kerjanya enggak maksimal terus dia karat Hai nah ini sekarang coba diakali nomor ya kita bersihkan dulu biar enggak ganti soket hai 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 oke untuk kabel ground ini kan sedikit panjang om bro ya jadi masih masih bisa dipotong oke kita potong sedikit kabelnya hai 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 kita buat agak panjang kita lilitkan saja yang penting nyambung kita coba ya jadi saya sambung seperti ini aja jadi dia langsung ikut ke bagian tengahnya saya kasih isolasi kita pasang oke seperti ini om bro ya sekarang kita coba ya oke sudah saya pasang nah jadi seperti ini ini gak bisa rapat kena isolasinya om bro ya oke gak masalah kita lihat bersama-sama nah terang om bro ya kita matikan kita coba lagi nah terang kita coba dim om bro kalau kemarin gak bisa dibuat ngedim gak nyala kalau kemarin oh terang ya terang om bro ya dimnya ya oke oke terang om bro ya terang om bro ya Nah sama ya Karena dia temboknya putih Jadi kelihatan lebih terang Karena dia warnanya abu-abu Jadi kelihatannya kurang terang Aslinya sama abu-abu Nah ini kalau dari dekat sama aja Oke om bro Jadi seperti itu ya Kalau misalnya om bro mengalami hal yang sama Gak usah ke bengkel om bro ya Karena ini tuh sebenarnya masalahnya sebele om bro ya Kalau lampu kurang terang Atau lampunya itu Redup sebelah Om bro cek Bagian si keringnya terlebih dahulu Kalau si keringnya aman semua, bagus semua Om bro langsung ke groundnya Nah jadi om bro cek ground Yang ke bodi ini dulu Nah kalau ini aman, ini bagus Om bro langsung cek soketnya disini ya Soket lampunya langsung di cek Cek ada yang kelihatan mencurigakan atau enggak gitu ya Kalau sekiranya Ada yang mencurigakan Nah itu dibenerin om bro Jadi cara benerinya tinggal dipotong saja Kalau seperti tadi ya tinggal dipotong kabelnya Terus dikasih yang baru Udah selesai om bro Cuma seperti itu saja Oke Jadi seperti itu om bro Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.